Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pacific Front. Mungkin terakhir, pemerintah Australia memutuskan untuk mengerjakan pemerintah Australia dengan regimen penyakit panjang 2. Setelah mereka menyelesaikan proyek LAN-8113 Phase 1, yang menjelaskan 42 Highmars, perjuangan teruskan dengan Phase 2 untuk memberikan pemerintah 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 pemerintah. Dua sistem berkompetisi di Phase ini, dengan keduanya mempunyai kemampuan dan benar-benar. Sementara kita menunggu untuk proses pengelolaan kompetitif berlaku selama 2025, mari kita berbincang dalam video hari ini. Apa yang Strike Master dan Prism harus menawarkan, dan melihat mana yang terbaik untuk pemerintah Australia. Mari kita masuk ke dalam. Pertama sekali, mari kita berbicara tentang proyek LAN-8113 sedikit. Proyek ini adalah penghasilan yang penting untuk pemerintah Australia, menarik untuk mengerjakan kemampuan panjangnya. Pemerintah adalah untuk memberikan pemerintah dengan kemampuan untuk mengerjakan target pada jauh yang lebih besar, dengan akurasi yang meningkat, untuk menolong pemerintah 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 pemerintah, di mana pemerintah 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 pemerintah, dan untuk mengerjakan kredibel area penjalan keren, terutama dalam jauh kemampuan panjang, menggantikan kemampuan potensi, dan menggantikan infrastruktur maritim kritis. Apabila selesai, proyek ini akan mengembangkan kemampuan operasional dan kuat pemerintah Australia, menantikan kemampuan 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 Australia, menggantikan kemampuan dan kuat penjelasan di region Indo-Pasifik, juga menggantikan kemampuan antara kerajaan, pemerintah, dan kerajaan. Proyek ini dibutuhkan menjadi dua fases. Fase 1, yang sudah dikumpulkan, menggantikan kemampuan 42 HIMARS. Dan Fase 2, sekarang menjalankan proses pembedahan kompetitif, berfokus pada pemerintah 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 pemerintah. Dua sistem berkumpulkan untuk Fase 2. Lockheed Martin mengerjakan kemampuan HIMARS, menggantikan kemampuan 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 atau Prism Increment 2, dan kolaborasi antara Kongsberg dan Thales Australia, menjadikan sistem kemampuan 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 kemampuan. Sekarang, mari kita lihat sistemnya, mulai dengan Prism. Prism adalah kemampuan balistik yang dibuat oleh TNI-TU untuk menggantikan kemampuan. Empasis adalah untuk dibuat kemampuan kemampuan yang sangat akurat, misil yang berkampuan dari terangkan target kritis dengan kemampuan kolateral minimal. Proyek bermula pada tahun 2016, di bawah inisiatif penerbangan kemampuan kemampuan kemampuan. Dan setelah misil pertama dikampuan kemampuan 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 pada Desember 2023. Prism memiliki beberapa varian atau beruntung penerbangan selama seklah di pembangunan atau dig pancake dari seeitzer dalam kemampuan 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 kemampuan. Tapi fokus kita hari ini akan akan ingin menggantikan Streper 2, juga disebut inclusif penerbangan kembali tahun basa protokolatie. Rencana tempat di seseaya, Prism elemen ke2 bagaimana karena menambah pengerakan radio dan ingatan Uranusthey untuk menggembangkan bandaran diperkerjaan dan considerable target berkelola ke whipping reverse karenaWhite ke depan 400 km. Tengah juga memiliki rencana untuk mengambil kapasitas kapasitas setiap pelajar, mengembangkan jalan, dan meningkatkan kecepatan misil. Jika ALGOS berjalan, Tengah 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 menunggu 2 untuk mencapai kapasitas operasional inisial pada tahun 2028. Pilih PRISM akan memberi Australia dengan pertahanan yang penting dari perangkat potensi, dan mengembangkan penyelamatan penyelamatan. Ini juga akan meningkatkan penyelamatan interoperabilitas dengan Amerika, sebuah pertahanan penyelamatan penyelamatan untuk Australia. Australia juga adalah pertahanan dalam program PRISM dan akan memiliki akses ke pembangunan masa depan misil dengan penyelamatan komponen domestik, penyelamatan, penyelamatan, dan penyelamatan. Tidak di dalam tahun 2022, StrikeMaster memiliki beberapa penyelamatan NSM yang menunggu di busmaster operasional dengan Tengah Tengah Australia. Ini agak seperti sistem 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 NEMESI yang menunggu NSM dengan JLTV yang tidak terkait. Beri penyelamatan 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 sampai 250 km, NSM adalah penyelamatan untuk banyak penyelamatan negara utama untuk menangkap perangkat mereka sekarang. Jadi saya tidak menurutkan ada orang akan menunggu kemampuannya. Beri penyelamatan dengan penyelamatan 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 sebagai platform, memperlukan penyelamatan penyelamatan dengan penyelamatan dan memiliki sebuah. Juga, skoran penyelamatan penyelamatan seperti MRAP menawarkan tingkat tingkat untuk kru dari penyelamatan penyelamatan. Pilih penyelamatan penyelamatan akan memberi beberapa keuntungan penyelamatan. Thales Australia menerima penyelamatan 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 di Australia, mengelakkan industri penyelamatan lokasi, menciptakan pekerjaan dan menurunkan kemampuan penyelamatan penyelamatan penyelamatan. Juga, seorang pengawatan Kongsberg beritahu bahwa bahwa seluruh tiga elemen sistem penyelamatan penyelamatan, penyelamatan penyelamatan penyelamatan, dan penyelamatan penyelamatan di Australia. Dia juga mengatakan integrasi kemampuan penyelamatan cukup basi, karena elektronik sudah terbuka untuk Marina AS. Sehingga penyelamatan penyelamatan penyelamatan, penyelamatan penyelamatan quadpak, dan penyelamatan penyelamatan juga terbuka pada hx-77 truk polis yang melakukan. Jadi, yang mana yang terbaik untuk Australia? Dari penyelamatan strategis dan teknologis, saya pikir Prism memberi kemampuan yang lebih penting. Prism yang lebih lama memberikan kemampuan yang lebih penting dengan kemampuan penyelamatan penyelamatan penyelamatan, memperkenalkan Australia menganggap penyelamatan lebih tinggi, dan memberi kemampuan yang lebih tinggi dan lebih tinggi penyelamatan. Kemudian penyelamatan, terutama di jalan yang lebih tinggi 500 km, menambahkan kemampuan penyelamatan strategis sistem. Selain itu, mempunyai komunitas dengan AS akan menjadi penyelamatan dalam masa panjang. Berbagi penyelamatan logistik, bukan hanya untuk misil, tetapi juga platform dengan partner penyelamatan 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 penyelamatan, pasti mempertahankan. Namun, sangat penting untuk mengambil faktor ini. Prism mungkin memiliki kemampuan penyelamatan lebih tinggi dan penyelamatan terhadap penyelamatan teknologi dan penyelamatan. Memiliki penyelamatan penyelamatan di Australia untuk misil dan platform, akan mendapatkan industri penyelamatan penyelamatan, dan juga mendapatkan penyelamatan publik dan penyelamatan jika pemerintah mengambil penyelamatan penyelamatan. Terakhir, komponen penyelamatan penyelamatan terbuka sekarang. Dan proses penyelamatan bisa mulai dengan cepat setelah kontrak terbuka. Meskipun Australia masih perlu menunggu beberapa tahun lagi untuk Prism Increment 2 bersiap untuk produksi. Jika Anda tanya, pilihan saya akan pergi ke penyelamatan penyelamatan penyelamatan. Mengapa? Karena pilih atau tidak untuk fase 2, saya betul Prism akan mendapatkan oleh Australia. Mereka bisa menggunakan 42 HIMARS dari fase 1 sebagai platform. Dan Australia juga berinvestasi dalam program Prism Development Program. Jadi, sebabnya Australia akan membeli penyelamatan ketika sudah siap. Dari yang saya lihat, apa yang diperlukan Australia adalah penyelamatan 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 penyelamatan. Ya, terlambat dalam penyelamatan penyelamatan. Tapi Strike Master bisa membuatnya di bagian lain. Selain Prism yang membutuhkan penyelamatan penyelamatan spesial seperti HIMARS atau M270 untuk mencoba, setiap 4x4, 6x6, atau 8x8 flatbed bisa menjadi penyelamatan 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 penyelamatan. Ini bisa menjadi keuntungan jika Australia membutuhkan platform baru atau ingin varian quad-pack tanpa mengembangkan kebunan logistik. Karena faktor ini, saya pikir Strike Master adalah yang membutuhkan Australia. Tapi itu saya, bagaimana dengan Anda? Yang mana Anda menurut Anda yang terbaik untuk Australia? Strike Master atau Prism? Silahkan kita tahu di komentar di bawah. Dan jika Anda belum menonton video saya tentang pertandingan perhitungan penyelamatan 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 di Australia, Anda bisa lihat di sini. Terima kasih telah menonton semua. Sampai jumpa di sana. selamat menikmati